Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa pecinta keterampilan elektronika Selamat jumpa kembali dengan saya Bayi Haki Pada channel kursus servis peralatan elektronika Sebelum kita lanjut ke pembahasan Silahkan Anda klik dulu atau pijit dulu Knob yang bertuliskan subscribe Dan knob yang bergambar lonceng Agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya Juga silahkan klik knob like Juga silahkan klik knob share Agar Anda bisa membagikan kepada teman-teman dan saudara-saudara Anda Mari kita lanjutkan ke pembahasan Bismillahirrohmanirrohim Pada kesempatan kali ini Saya akan menerangkan mengenai stabilisator power supply Menggunakan IC LM78E Pada video sebelumnya sudah saya terangkan cara membuat power supply Tetapi power supply yang saya terangkan pada video sebelumnya Itu disebut power supply belum stabil Jadi power supply yang baik adalah Dia mempunyai rangkaian stabilisator Yang gunanya apabila tegangan PLN turun naik Turun pemainnya tegangannya atau naik tegangannya dari 220 Tetapi output pada power supply harus tetap Kalau outputnya itu 12V Maka dia harus selalu 12V Walaupun turun naik tegangan inputnya dari PLN Ataupun bebannya Bebannya umpamanya amplifier Tiba-tiba musiknya dari lembut menjadi dinamis Itu pun sekonyong-konyong dia memakan arus Yang sangat cepat sekali Kalau power supply tidak menggunakan stabilisator Maka dia akan istilahnya tekor Yang mengakibatkan suara akan cacat Baiklah kita mulai Saya gambarkan kotak saja ya Ini rangkaian power supply Singkat PS saja Ini dari PLN 220V Ini output Positif, negatif Kemudian disambungkan Ini output memanya 12V DC Disambungkan ke suatu unit Upamanya amplifier Ya Ini positif Ketemu positif Ini negatif Power supply Tanpa stabilisator Dia mempunyai efek Apabila suara amplifier ini Tiba-tiba dia dinamis Apabila suara drum Atau suara bass Atau suara apa saja Maka tegangan dari PS ini Akan telat Akan terlambat Akan terlambat Jadi kecepatan dia mengkonsumsi Setrum Dengan kecepatan Bahwa supply ini Menyukai disini Kalau dia tidak menggunakan stabilisator Maka dia akan keteter Tekor Sehingga mengakibatkan suara dari amplifier itu cacat Ataupun ketika PLN ini tegangannya turun Maka dia ikut turun tegangannya Maka amplifier pun akan cacat Atau dia tegangannya naik Maka dia pun akan naik Tegangannya itu membahayakan Amplifier bisa terbakar Oleh karena itu Sebelum power supply ini Dimasukkan ke dalam amplifier Maka Sebaiknya dibuat dulu rangkaian Disini yang disebut dengan Stabilisator Stabilisator Ya disebut stabilisator Pada kesempatan kali ini Saya akan Menggunakan stabilisator ICRM78X Ya mungkin bertanya apa Baiklah saya terangkan Sebelumnya Saya gambarkan dulu Ini gambarnya Sepersis Seperti transistor Ini di sini ada lubang baut Untuk ditempelkan ke heat sink Agar panasnya terbuang ke heat sink Karena dia akan panas ketika bekerja Ini IC Ini IC LM78XX Ya mempunyai kaki tiga Ini gambar fisiknya begini ya Mempunyai kaki yang satu diberi angka satu yang tengah diberi angka dua yang satu diberi angka tiga Gunanya Angka ini Maksudnya angka ini adalah begini Satu kaki satu adalah untuk input Dua adalah untuk main atau ground Tiga adalah kaki untuk output Input maksimum Maksimum 25 volt 25 volt DC Bagaimana cara memasangnya Baiklah Saya hapus ini ya Jadi cara memasangnya adalah Saya gambar ulang Gambar power supplynya Ya Kita menggunakan lombang penuh Ini Ini disatukan Kemudian ini adalah setek Setek ya Kemudian ini adalah Ini adalah jalur Positif Yang atas adalah jalur positif Yang ini adalah jalur negatif Yang dari setek Ya Cara masangnya adalah Gini Ini saya gambar ulang disini IC nya Kaki satu adalah input Inputnya adalah plus ya Disini input Inputnya plus Kurang nulisnya ya Kurang nulisnya ya Inputnya adalah Plus ya Maksimum 25 volt Kaki satu Saya gambar disini aja Ininya Angkanya Ya Kaki satu Adalah Input Nah yang plus ini Masuk kesini Disolder Kaki nomor dua Adalah ground Atau min Kesini Kaki nomor tiga Adalah output Kesana Ya Kemudian Ini kan positif Masuk positif Keluar positif Untuk min nya Ngambil dari sini Bagaimana sih Cara kerjanya ICRM78 Eek Eek Begini Salah satu syarat Tegangan power supply itu Kalau kita ingin pasangi Alat stabilisator Maka inputnya itu Harus lebih besar Daripada output Minimum Minimum itu Tiga Pol Tiga Pol Harus lebih besar Daripada output Contoh Kalau kita ingin Outputnya disini Adalah Dua belas Pol DC Ingin dua belas Pol DC Ya Sebetulnya Sebetulnya Tidak usah ditulis DC lagi ya 12 Pol Sudah tahu Kita bahwa ini adalah Untuk tegangan DC Maka inputnya ini Harus lebih besar Minimum Tiga Pol Dari Tegangan output Jadi disini Minimum harus 15 Pol Jadi kita Ambilnya Ambilnya dari CT ini Nol adalah Ambil yang Titik 15 Titik 15 Biasanya kan ada Titik 12 Ada titik 6 Ada titik Solder 35 Kalau Ingin keluarnya 12 Pol Maka inputnya Inputnya ini Maka inputnya Harus Tiga Pol Lebih besar Daripada Outputnya Kalau inputnya Sama 12 Pol Keluarnya 12 Pol Tidak akan ada Sifat Stabilisatornya Kenapa kok Begini Maksudnya Begini Supply disini Dia lebih besar Daripada Output Sengaja Jadi yang Tiga Pol Ini Ini kan ada Perbedaan Tiga Pol Ini adalah Stock Stock dimana Kalau dia Tiba-tiba Alat ini Bergejorak Menggunakan Arusnya Dia masih ada Stock Tiga Pol Itu Jadi si Stock Tiga Pol Itulah Yang Selalu Akan Secara Cepat Dia akan Memberi Menyuplai Arus Atau Tegangan Pada Alat Yang Sedang Digunakan Tersebut Nah Ini Disini Ada 78 Maksudnya Apa Sekarang Begini Kalau Ingin Keluarnya 12 Pol Maka IC-nya LM 78 12 Kalau Kalau ingin Keluarnya 5 Pol Maka IC-nya 7809 Dua angka Di belakang Ini Menyatakan Outputnya Kalau Ingin Keluarnya 5 Pol 7805 Sehingga Penulisan Umum Adalah 78 809 Di sini Berapa Maunya Keluarnya Kalau Mau Keluarnya 3 7803 Kalau Mau Keluarnya 15 78 15 Kemudian Berapa Inputnya Selalu Ditambah Saja Dengan 3 Pol Selalu Ditambah Dengan 3 Pol Kalau Kita Ingin 12 Maka Disini Tambah 3 Pol Maka Harus 15 Inputnya Disini Inputnya Berarti Harus 3 Ditambah 9 12 Pol Yang Ini Begitu 8 Pol Yang Ini Yang 6 Pol Yang Ini Kalau 15 Begitu 18 Pol Minimum 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 3 Pol Lebih Besar Daripada Outputnya Sebetulnya Lebih Besar Lagi Juga Boleh Tapi Ada Batasnya Maksimum 25 Pol Kalau Disininya Lebih Daripada 25 Pol Memang Ada Pabrik Yang Menyediakan Yang Sampai Dia Kuat 35 Pol Inputnya Tapi Kebanyakan Saya Perhatikan Di Pasaran Itu Kuatnya Hanya Sampai 25 Pol 25 Pol Inputnya Keluarnya Keluarnya Terserah Berapa Saja Mautnya Tapi Efeknya Biasanya Kalau Inputnya 25 Pol 12 Pol Dia Sangat Panas Sekali Dibandingkan Kalau Disininya Kita Tidak Terlalu Jauh 15 Pol Input Input Panas Tidak Tidak Sangat Panas Sekali Jadi Input Menentukan Panas IC Di IC LM78 Ektek Ini Disamping Juga Output Bebannya Juga Yang Menentukan Panas Input Menentukan Jadi inilah Alat Yang Gunanya Untuk Menstabilkan Tegangan Output Dari Power Supply Jadi Standarnya Adalah Power Supply Itu Biasanya Ada IC Regulator Disebutnya IC Regulator IC LM78 Itu Disebutnya IC Regulator Berapa Kemampuannya Arus Yang Boleh Melewati Ini Dia Bisa Dilewati Arus Berapa Amper Kemampuannya Ternyata IC LM LM Ini Hanya Kemampuannya 1 Amper Kalau Lebih Dari 1 Amper Dia Terbakar Hancur Kecah Jadi Sebaiknya Kalau memang Untuk Rangkaian Yang Membutuhkan Watt Besar Arus Besar Dia Tidak Menggunakan IC LM78 Atau Bisa Saja Menggunakan IC LM78 Tetapi Dia Dibuat Secara Paralel Kalau 1 1 Amper Kan Kalau 2 2 Amper Kalau 3 Kalau Kita Butuh 5 Amper Kita Pasang 5 Ya Nanti Ada Gambarnya Bisa Pada Video Berikutnya Atau Bisa Menggunakan Transistor Transistor Lebih Besar Kemampuan Amper Tapi Kalau Untuk Amper Dari 1 Amper Ke Bawah Cukup Menggunakan IC LM78 Saja Ya Jadi Sudah Ini sudah Berarti Ini IC Sudah Tentu Disini Sebelumnya Ya Sebelumnya Biasa Kalau rangkaian Kalau rangkaian Power supply Itu kan Biasa Standar Disininya Kan ada Elko Terus Disini Juga Ada Coil Kemudian Disini Nanti Ada Elko Lagi Ada Juga Yang Agar Dia Sempurna Sekali Dia Dipasang Elko Lagi Disini Ya Pasang Elko Lagi Berapa Ukuran Elko Kalau Untuk 1 Amper Ya Elko Untuk 1 Amper Itu Cukup Dengan 1000 Mikro Parat Saja Kemudian Tegangannya Berapa Tegangannya Harus Di atas Tegangannya Kalau disini 15 volt Ya bisa saja Polnya itu Adalah 25 volt Nah Elko 25 volt 1000 Mikro Parat Jadi C C Itu Kan C Jadi Kalau Beli C C Yang Ukurannya 1000 Mikro Parat 25 volt Nah Kalau Yang disini Karena Tegangannya 12 Ya Cukup C C C Itu Adalah Ya Tetap Ini 1000 Mikro Parat Tapi Ini Tegangannya Cukup 16 volt Kalau Ini Benda Ini Komponen Ini Mutlah Harus Dipasang Tetap Harus Dipasang Walaupun Ada Regulator Ini Tetap Karena Untuk Membuang Kerut Kerut Atau Ripple Itu Ya Si Elko Ini Tugasnya Sekian Dulu Mengenai Stabilisator Power Supply Jangan Lupa Pijit Knot Subscribe Dan Knot Tanda Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Video 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 Berikutnya Insya Allah Pada Video Berikutnya Kita Membuat Stabilisator Power Supply Menggunakan Jodah Zener Dan Transistor Terima Kasih Tepuk Sakai Metro Abang Tepuk Entmsya Papag Sayas Tepuk Depol